Ya kita tetap secara hukum minta kepada aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu. Ya kita tetap secara hukum minta kepada aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi ujuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan. Itu sudah ada standarnya. Itu masalah tindakan pemerintah dan tindakan aparat supaya pola hati-hati. Tapi masalah hukumnya juga supaya diingat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu pulau rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. padahal SKH-nya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Ini kementerian LHK. Nah lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah proses pengusungan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan. Bukan hak atas tanahnya, bukan hak guna usahanya, bukan hak guna. Tapi proses, karena itu sudah lama kan, sudah belasan tahun orang di situ tiba-tiba harus pergi misalnya. Meskipun menurut hukum kan tidak boleh, karena itu ada hanya orang kecuali lewat dalam waktu tertentu yang sampai dari 20 tahun. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.